Saya datang untuk menemui Direktur King. Direktur King gak ingin bertemu denganmu. Mimpi aja lu sana! Direktur King, hari ini ada beberapa perusahaan yang datang untuk membahas kerjasama dengan King Group. Kalau mereka datang, minta Resurcionist untuk mobilin saya. Halo, apakah ini King Group? Iya, Anda cari siapa? Saya Eki, saya pemilik pabrik pakan ternak dan saya mau ketemu Direktur King karena saya mau membahas sesuatu. Silahkan tunggu sebelah sana. Terima kasih. Eh, ngapain kamu ngabarin Direktur King tentang pemilik pabrik pakan ternak yang jelek itu? Buang-buang waktu Direkturmu aja. Maaf, apa Direktur King masih sibuk? Direktur King? Direktur King sedang bertemu dengan tamu. Kenapa kamu tidak kasih tahu saya tentang ini? Salah sendiri kamu gak nanya. Nek, kenapa duduk di sini, Dek? Aku minum terlalu banyak. Minumlah air putih, Dek. Biar sedikit merendahkan mabukmu. Terima kasih, ya. Dek, anak muda sepertimu harus menjaga kesehatan. Semasa muda saya dulu, saya mengejar investasi untuk pabrik saya. Bahkan, saya minum bir seperti saya meminum air putih. Dan sekarang, saya banyak memiliki masalah kesehatan. Bang, abang punya pabrik sendiri? Iya. Saya punya pabrik pakan ternak terbesar di desa Jawa. Jadi abang ke pusat King Group untuk mendapatkan investasi. Tapi sepertinya mereka gak mau bertemu dengan saya. Bang, abang apa? Saya gak tahu, ya. Bos, apakah Direktur King setuju untuk berinvestasi di pabrik kita? Saya bahkan tak menemuinya. Lalu, kita harus bagaimana? Kalau gak mendapatkan investasinya, maka perusahaan kita akan bangkrut. Mungkin kita tak bisa lagi memberikan makan gratis di kantin karyawan, dan kita mungkin harus menunda proyek pembangunan sekolah. Untuk masalah kantin, harus tetap memberi makanan gratis. Dan untuk sekolah, sekolah harus tetap dibangun. Kalau tidak dibangun sekolahnya, bagaimana anak-anak bisa belajar? Dan untuk masalah uang, saya akan mencari solusinya. Eh, maaf ya. Kamu sudah mendengar pembicaraan yang memalukan ini? Kalau gitu, saya balik dulu ya. Dan kamu juga harus pulang lebih awal. Gue ya, keluargamu di rumah tidak menghatirkannya. Semangat ya. Eh, Bang. Direktur King, besok jam 9 pagi, sudah ada di kantor. Abang, datang tepat waktu ya. Benarkah? Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, King. Apa yang kamu lakukan di sini? Cek perusahaan ini. Kenapa Papa datang lagi? Saya datang untuk menemui Direktur King. Kamu nggak perlu nunggu. Direktur King nggak ingin bertemu denganmu. Kamu hanya pemilik pabrik pakan ternak yang ingin mendapatkan investasi dari King Group. Mimpi aja lo sana. Tapi... Eh, Direktur Mike sudah datang. Silahkan naik dulu. Nanti kalau Direktur King sudah datang, saya akan beritahu Bapak. Hehehe, kenapa dia bisa masuk? Kamu dan Direktur Mike, kalau dibandingkan pada apa-apanya, perusahaan Direktur Mike sudah tercatat di sini. Ya, ini siapa? Dia adalah manajer pabrik pakan ternak yang ingin mendapatkan investasi Pabrik pakan ternak? Saya kira cuma ada kotoran ternak di sini Ternyata memang ada Memang ada bau busuk di sini Eh, kalian! Kamu pergilah, jangan mempermalukan dirimu sendiri Bener, seumur hidup Direktur King gak akan bekerja sama dengan pemilik pabrik pakan ternak Siapa yang bilang gak mungkin? Direktur King Direktur King Kamu? Kamu Direktur King? Setahu saya, pabrik Pak Egi ini bukan hanya mengurangi pengangguran di desa mereka Tapi juga membantu membuat jalan raya dan membangun sekolah di desa mereka Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sesama Mengapa King Group menolak kerjasama? Maafkan saya yang kurang memahami kondisinya Sebagai karyawan yang meremehkan kemiskinan dan hanya menyukai kekayaan Kamu tidak dibutuhkan oleh King Group Pergilah dan ajukan pengunduran dirimu Direktur King, saya telah kegabah Semua kerjasama King Group dengan perusahaan Pak Mike dibatalkan Bukan seperti itu maksud saya Direktur King Pak Egi, ayo kita naik ke atas Baiklah Silahkan Pak Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!